Jadi kemarin Golkar sudah menentukan sikap, saya kira kalau Golkar sudah menentukan sikap, saya kira tidak ada masalah. Nah, salah saya pikir, Golkar tadi saya diberitahu sama Pak Air Langga, saya kira keputusan Golkar untuk bergabung dengan polisi Gerindra, ya sudah ada keputusan. Jadi jangan dibuat, apalagi di ping-round. Jadi sudah jelas, kalau Golkar tidak bisa mencalonkan Presiden atau wakil Presiden, enggak apa-apa. Jadi sekarang, cara konsentrasi di, apa namanya, legislatif. Dan itu berusaha mendorong nanti juga, apa namanya, berkompakan di Golkar supaya bergerakatan jumlah kursi dari Golkar di parlement itu yang 85-an bisa dipertahankan atau 7-an bisa berhasil. Di Golkar solid? Harus solid, enggak boleh bahwa ada perbedaan-perbedaan itu di atas itu. Saya sudah bilang tadi sama Pak Air Langga, jangan beda-beda sudah, sekarang huyuk lagi, boleh berusaha. Karena yang rupiah sama, sudah di atas itu. Terima kasih. Terima kasih.